Hai guys, ketemu lagi sama Manai di Semprong Family. Kita akan membuat bricks apa kali ini? Bisa kelihatan yang paling gede, Manai yang paling gede ininya. Pada nungguin kan tutorial dari Mario Bros. Tuh, mari kita buka ya guys ya. Yuk, langsung aja dibuka ya. Manai buka dulu ya. Yeay, ini dia. Mario Brosnya belum jadi. Ini ada kertas tutorialnya. Eh, si Naya baru bangun ya coy. Ini Manai bikin. Eh, ini kenapa nih kuku Manai nih? Apa ini? Oh, tidak. Oke, kertas tutorialnya seperti biasa. Kalian bisa lihat ya. Kita akan bikin si Mario Bros. Dan ini komponen-komponen ya. Part-partnya ya. Oke. Kan ini udah ada. Lanjut, lanjut lagi. Langsung aja ya, dibuka. Wuuu, wow. Alright. Asik ya suaranya. Wih, pengaitnya ada dua loh. Ininya, alat bantunya. Biasanya cuma satu loh. Ini ada dua. Oke, kita akan kumpulin. Nanti Manai akan geser semua. Manai akan kumpulin komponen-komponen untuk part 1 sampai part 3 ya. Manai kumpulin dulu. Baru kita susun. Oke. Nah, komponennya sudah ada nih. Ini part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Jadi Manai kumpulin dulu ya guys ya. Ini kita geser karena kita akan masuk part 1. Digeser dulu ya semuanya. Sekarang kita masuk ke part 1. Di sini. Kita akan buat fondasi terlebih dahulu. Sudah pastinya yang udah tau cara bikin bricks itu. Fondasi awalnya adalah badannya dulu, baru kepalanya ya. Ini fondasi ini yang pertama. Ini part 1 kita buat ya guys ya. Oke. Ini Manai bakal perbesar. Oke. Kita mulai. Di sini ada coklat. Total 8 coklat. Di sampingnya total 3 coklat. Ya. Ini seperti ini. Oke. Lalu di sebelahnya juga sama. Total 8 coklat sama total 3 coklat. Ini ya guys ya. Kelihatan nggak? Di sini ya. Nah naik kurang tengah. Oke gitu. Lanjut. Di atasnya. Di sini ada total 6. Ada total 6 biru. Lalu dipasangnya di sini ya. Nih kalian bisa lihat ya. Di sini ya. Ini guys. Oke. Direkatkan langsung. Nah. Sebelahnya juga sama. Sebelahnya juga sama. Nah. Di sini ya. Gitu ya guys. Lanjut. Di atasnya total 6 biru ini. Ada total 2 biru. Di sini. Oke. Nggak mau ngerekat. Total 2 biru. Nah. Sama. Sebelah kiri juga sama. Oke. Lanjut lagi. Ini di paling atasnya ada total 10. Total 10 itu direkatinnya di sini ya. Kalian lihat di sini ya. Ini ujungnya ya. Ujungnya sebelah sini. Ya. Kelihatan ya. Oke. Lalu sebelah kanan itu di sebelah sini. Ini guys. Sini ya. Bisa kelihatan ya sini ya. Gitu ya. Nah. Gitu ya. Oke. Aman. Lanjut. Kita akan rekatin di sebelah kanan. Di sebelah sini. Ini ada T nyamping. T nyamping kanan. T nyamping kiri. Oke. Lalu di belakangnya. Atau atasnya. Ini total 10 ya. Total 10 biru. Alright. Jadi guys. Part 1-nya selesai. Lanjut kita ke part 2. Di sini ya. Sudah ada komponennya. Oke. Balok-baloknya. Kita pasang ya guys ya. Alright. Di sebelah sini. Ada total 1 kuning. Ya. Kalian bisa lihat nih. Total 1 kuningnya ditaruh di sini. Paling depan sebelah kiri ya. Total 1 kuning. Lanjut. Di tengahnya ada total 6 biru. Oke. Total 6 biru. Di sebelah kanan. Ada total 1 kuning. Gitu ya. Lanjut lagi. Di paling kanan. Ada total 6 biru. Gitu. Sebelah kirinya. Jatuh. Dan jatuh. Jatuh guys. Aduh. 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 Kegeser. Sebelah kirinya. Total 6 biru. Oke. Kanan-kiri sama ya. Lanjut. Di atasnya itu. Sebelah kiri ada huruf T. Sebelahnya. Sebelah kanannya ada. Sebelah kanannya ada huruf L kebalik. Warna biru ya. Disini. Oke. Jadi deh part 2 nya. Kita cek. Apakah sudah terkat. Oke. Sudah merekat semua. Alright. Jadi ya. Part 2 nya ya. Sekarang kita ke part 3. Part 3. Oke. Part 3 ini. Ada di bagian kanan kirinya. Disini ya. Kalian bisa lihat ini. Ada total 4 putih dan. Huruf L kebalik. Warna merah. Guys. Ini ada 4 persegi kan. 4 persegi putih. Lanjut. Ini ada huruf L. Kebalik. Merah. Kita pasangnya di sebelah sini ya. Pasangnya di sebelah sini ya. Nah. Gini ya. Bentukannya. Lekatin. Nah. Seperti ini. Oke. Ini sebelah kiri. Lalu. Sebelah kanannya sama juga. Ini pasang sini ya. Oke. Jadi kanan kiri seperti ini. Ya. Terlihat ya. Oke. Kita akan rekatin komponen yang lainnya. Disini ada L ya. L kebalik. L kebalik. Pasangnya disini. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Lanjut. Di tengah-tengah ada huruf T. T merah kebalik ya. Lanjut. Di sebelah kanannya ada huruf L biru kebalik sini ya. Oke. Kelihatan. Di atasnya. Ada L merah kebalik. Paling kanan dan paling kiri juga sama. L merah kebalik. Gitu ya. Nah. Lanjut. Di paling belakang atau ke atas. Ini. Di sebelah sini. Ada L biru. Oke. Lanjut. Tengahnya ada huruf T merah. Lalu L ke dalam biru. Sebelah kanan. Oke ya. Nah. Yang tadi ini dipasangnya di mana? Ayo. Ini kan bentukannya gini ya guys ya. Oke. Bentukannya seperti ini. Jadi dia di sebelah sini nih. Ini ada sisa nih. Ada sisa di sini. Pasangnya gini ya guys. Nah. Kelihatan ya. Eh copot. Harus sabar ya. Iya sabar dong. Pake sarung tangan ya. Oke. Oke gitu ya. Pake sarung tangan ya itu. Oh iya Mario Brosnya pake sarung tangan. Ini kayaknya sarung tangannya ya. Mana putih ya. Iya. Oke deh. Sekarang kita lanjut ke part 4. Semangat guys. Oke. Di part 4 ini. Ini mudah ya. Kalau untuk bagian ininya ya. Bagian badannya ya. Kalau untuk kepalanya kayaknya lebih kompleks gitu. Oke. Kita akan rekatin. Di sini ada total 2 merah. Dan pasangnya itu di sebelah sini. Lihat ya. Sebelah sini. Oke. Lanjut ada huruf T nyamping warna biru. Pasangnya di sebelahnya. Alright. Kemudian ada total 6 merah di tengah-tengah. Sebelah kanannya T nyamping biru. Lalu total 2 merah. Ini kanan kiri sama ya. Di belakang atau di atasnya total 6 merah. Jadi deh. Bagiannya. Jadi deh part 4. Sekarang kita ke part 5. Di part 5. Kita pasang. Di sini ada huruf L biru. L biru tanpa totol ya guys. L biru tanpa totol. Di sini pasangnya di sebelah sini nih. Nih. Gini ya. Nah. Gini ya. L biru tanpa totol seperti ini ya. Lumput lagi. Lalu di sebelah kanannya juga sama nih. Pasang sini. Nah. Gitu ya. Lalu ada total 2. Total 2 panjang. Ini warna merah. Oke. Ya. Di bagian belakang. Eh bagian depan. Bagian depan ini. Total 2 juga. Ona merah. Total 2 panjang ya. Nah. Oke. Rekatin guys. Tuh. Udah kelihatan kan dari depan ya. Udah kelihatan. Cek dulu. Rekatin dulu. Udah jadi guys. Jadi badannya. Sekarang kita buat kepalanya. Kita akan kumpulin lagi ya. Komponen-komponennya. Balok-baloknya. Untuk part 6. Sampai part 10. Kita kumpulin dulu ya guys. Guys. Ini sudah dikumpulin ya. Ini untuk part 6. 7. 8. 9. 10. So kita masuk ke part 6. Ini ya. Oke guys. Geserin dulu. Lanjut part 6 ini akan bikin fondasi ya guys ya. Mari kita mulai. Mana yang perbesar dulu. Di sini ada total 6 putih. Eh bukan putih ya jatohnya ya. Putih apa krem nih. Putih gading sih ya. Ini ada total 6 putih gading. Di sini ada 3 bejejer ya. 3 bejejer. Gitu. Lanjut di atasnya. Itu ada huruf L coklat. Paling kiri. Di tengahnya. Eh salah mana. Salah baca. Ada. Di sini ada huruf T coklat. Kebalik. Di sini. Ya. Itu. Lanjut ada. Eh. Teh coklat juga. Di sebelahnya. Jadi gini ya. Itu. Alright. Lanjut di belakangnya itu ada total 2. Total 2 coklat. Di sini ya. Ini ya guys. Nah. Fondasinya yang paling bawah begini. Oke. Mana yang rapiin dulu. Seperti itu. Nah. Kita mau rekatin sekarang. Ada putih gading persegi. Ya. Kita pasang di sebelah sini. Nih. Di sini ya. Di depan ya. Hei. Kegeser-geser. Nah. Benerin lagi. Oke lanjut. Di tengah-tengahnya ada. Total 6 merah. Total 6 merah itu di sebelah sini. Oke. Mana kayaknya perlu bantuan ini deh. Karena kegeser-geser. Lalu persegi lagi di sebelah kanan. Persegi putih gading. Gitu. Ya. Lanjut. Di paling kanan. Ini ada huruf L. Putih gading. Huruf L. Oh my God. Susah. Jari mana ya gedean. Oke. Gitu ya. Rapin lagi. Rapin lagi. Seperti ini bentuknya. Lanjut lagi. Sebelah kiri juga sama. L. Putih gading. L nya kebalik ya. Nah gini guys. Nah gitu ya. Oke lanjut. Ada total 2 coklat. Di atasnya huruf L. Total 2 coklat. Di sini. Oke. Sebelah kiri juga sama. Total 2 coklat. Buyar-buyar. Oke. Miring ya. Geser. Geser-geser. Eh. Oke. Lanjut. Di sini ada total 8 coklat. Sebelah sini guys. Tengah-tengah ya. Di atas sini. Di belakang. Oke. Buyar lagi. Oke. Buyar. Kalian harus usahain gimana caranya biar bisa ngerekat. Oke. Buyar lagi. Oh my God. Sulit pemirsa. Oke. Gini. Gini. Kita rekatin ya. Oh my God. Buyar lagi. Gini dulu deh. Oh my God. Salah mana? Salah ini bener ya? Mana sih? Oh gini gini. Salah salah salah. Oke. Oke. Ini gak mau ngerekat dong. Oh my God. Ini tadi gini ya guys ya. Gini ya. Ini ya. Nah. Nah gitu ya. Seperti ini. Oke. Mana caranya bisa terkat. Aduh. Malah buyar lagi yang itu. Oke. Oke. Bener gak ya? Cuma naik cek dulu nih. Salah nih belakangnya nih. Gini ya. Akatin dulu. Oke. Penampakannya kayak gini. Terus nih tadi di tengah-tengah ada. Yang belakang ini ada total 2 coklat ya. Oke. Lanjut di atasnya. Direkatin lagi. Total 8 coklat di sebelah sini ya. Sejajar ya guys. Oke. Seperti itu. Like. Lalu sebelah kanan kirinya. Huruf L ya. Di sini huruf L. Coklat keluar. Di sini huruf L. Jadi deh. Part 6. Sekarang kita ke part 7. Part 7. Oke. Mulai rekatin lagi ya. Part 7 ini. Semoga Manai tidak salah. Manai lagi baca dulu nih guys. Di mana letaknya. Nah. Di sini ada huruf T nyamping. Oke. T nyampingnya itu di sebelah sini. Sebelah sini ya. T nyamping putih gading sebelah kanan. Oke. Di atasnya T nyamping ada total 3 coklat. Gini ya. Nah. Gitu ya. Lanjut. Di sebelahnya ada total 8 coklat. Sebelah sini. Oke. Aman. Terus paling belakang. Paling atas. Ada total 3. Di sebelah sini. Total 3 coklat. Di sampingnya juga sama. Total 3 coklat. Oke. Ngelekatin dulu. Oke. Gak mau ngerekat. Nah. Gitu ya. Udah. Lanjut. Di bawahnya ada. Di bawahnya total 3. Kanan kiri sama ya. Kanan kiri sama. Ini total 8 coklat. Lalu di paling kirinya ada total 3 coklat. Oke. Oke. Lalu di bawahnya ada. P nyamping juga. Jadi sama nih. Kanan kiri nih. Kanan kiri oke. Eh. Gak mau ngerekat. Nah. Gitu ya. Terus di bagian depan. Di bawah T nyamping. Ada total 2 coklat. Di sebelah sini. Total 2 coklatnya berdiri begini. Ya. Bukan horizontal. Di sampingnya ada topi coklat. Topi coklat. Lanjut. Di sampingnya lagi ada persegi coklat. Di sini ya. Oke. Kayak gitu ya guys. Lalu di atasnya. Di atasnya topi ini ada total 2 coklat. Di samping kanannya total 2 coklat. Oke. Nah. Gitu ya. Aman ya. Nah sebelah sini. Sebelah kanan. Kanan depan. Ini ada total 2 coklat. Di sini. Ya. Di sampingnya ada topi. Sampingnya ada topi. Gini ya guys. Nah. Ini sebenarnya sama sih. Kanan kiri. Ini kita lekatin. Oke. Kayak gitu ya. Jadi ya. Part 7 ya. Sekarang kita ke part 8. Kita ke part 8. Di part 8 ini. Di bagian kanan depan. Ada topi. Di sebelah sini. Topi coklat. Oke. Topi coklat. Pelan-pelan ya. Topi. Eh. Nggak mau ngerekat. Langsung kebuka dong. Yang bagian bawahnya. Eh. Lihat tuh guys. Oh my god. Oke. Di sini topinya sebelah sini ya. Horizontal ya. Di sini. Kelihatan. Nah. Gitu ya guys. Sebelah kirinya juga sama ya. Di sini ya. Aduh. Nggak mau ngerekat. Eh. Malah lepas. Oke. Ini kita lekatin lagi. Nah. Kayak gini ya bentuknya ya. Topi. Kiri. Kanan. Oke. Di atasnya topi. Sebelah kiri ada total 6 putih gading. Lihat sejajar gini ya. Oke. Horizontal. Sebelah kanannya. Itu di kiri. Ini kiri. Ini sebelah kanannya. Sama juga. Kanan kiri oke ya. Lanjut. Di tengah-tengah. Di bagian depan. Ada total 6 berdiri. Nih. Vertical. Atasnya total 6. Ada total 2 coklat. Nah. Gitu ya. Lanjut. Sebelah kiri ada huruf L coklat. Sebelah kiri L coklat. Sebelah kanan juga sama. L coklat. Oke. Lalu di atasnya itu ada L coklat juga. Disini. Cuma arahnya berlawanan. Sebelah kiri juga sama. Nih L coklat juga. Nah gitu ya. Di atasnya L ini. Ini L L. Di atasnya L lagi nih. Kiri. Yang kanan juga sama. Oke. Lalu di paling belakang ada total 2 coklat. Kiri. Total 2 coklat. Kanan. Nah. Di sebelah ini nih. Ini ada space nih. Satu-satu ini. Kita tutup pakai total 2 putih gading. Ya. Lalu sebelahnya. Total 2 juga putih gading. Jadi deh. Part 8 selesai. Kita ke part 9. Di part 9 ini. Coba ya. Disini ada topi persegi putih gading. Ya. Disini. Ada topi persegi putih gading. Lalu dia nih sejajar sama ini. Sebelah sini. Sepannya guys. Paling depan. Lekatin. Nah. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Kayak lanjut. Di atasnya itu ada huruf L kebalik. Disini. Ingat ya. Yang Manai selalu bilang. Cari komponen-komponen yang mudah bisa. Yang bisa kalian lihat. Di kertas tutorial. Kiri. Kanan. Nah. Kayak gitu ya guys. Lanjut. Sebelahnya L ini ada total 2 putih gading. Sebelah kirinya juga sama. Total 2 putih gading. Terus di bagian depan ada total 1 putih disini. Sebelah kanan. Sebelahnya. Di sebelahnya total 1 putih. Sebelah kirinya. Ini. Sebelah kirinya total 1 ini. Ada total 1 hitam. Warna hitam. Lanjut lagi. Sebelah kirinya disini. Ada total hitam. Total 1 hitam. Lanjut total 1 putih. Lanjut total 1 putih. Di atasnya total 2 ini. Sebelah kiri. Ada huruf L. Coklat. Yang sebelah kanan sama juga. L coklat. Ini kan total 2 nih. Kita tebelin deh nih. Total 2 nya. Eh. My goodness. Klempar. Lanjut guys. Insiden kelempar itu loh. Lanjut. Di atas ini. Ada persegi coklat ya. Kanan. Sebelah kiri. Sebelah kiri juga ada persegi coklat. Nah. Itu ya. Paling belakang. Paling atas. Ada huruf T sebelah kiri. Lalu huruf T sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan. Nah. Udah nih guys. Part 9. Selesai. Lanjut. Part 10. Oke. Nah. Ini kan bentukannya kayak gini guys. Kalian lihat ya. Dengan seksama. Cari yang paling gampang dulu. Disini kan ada topi putih gading. Di topinya persegi ya. Lalu di atasnya ini ada persegi putih gading juga. Nah. Kayak gitu ya. Ditempel ya. Lalu ini ditebalin nih. Ini kan total hitam. Total 1 hitam. Total putih. Total 1 putih. Ditebalin aja ini sama hitam. Terus disini putih. Sama juga yang sebelah kirinya ya. Oke. Ini. Terus ini. Oke. Jadi. Lanjut sebelah kiri. Atas. Eh. Bagian atasnya ini. Ada T. Kebalik ya. Ada T putih gading kebalik. Sebelah kanannya juga sama. Oke. Ya. Terus ada T nyamping coklat di sebelah sini. Sebelah kirinya. Sebelah kanan ya. Ini sebelah kirinya sama juga. Oke. Lanjut di atasnya itu. Bagian belakang ada huruf L coklat. Di tengah-tengah ada total 8 coklat. Lanjut sebelah kanan ada total. Eh ada total. Ada huruf L. Yah. Masuk. Ada huruf L. Kedalam. Wah guys. Semoga suaranya kedengeran ya. Lagi ada yang beresin. Kamarnya deh. Kamar sebelah. Oke. Kita akan kumpulin lagi. Untuk komponen-komponen. Balok-balok yang di part 11, 12, 13, 14, 15 ya. Kita kumpulin dulu ya. Nah ini komponennya ya. Part 11, 12, 13, 14, 15. Mana yang akan geser. Kita nyambung lagi dari yang part 10 tadi. Oke guys. Lanjut. Ingat cari yang paling mudah. Ini ada huruf L. Ada huruf L putih gading. Mana bilangnya enaknya putih gading atau krem ya. Enakan putih gading atau krem? Ini warna apa? Warna krem. Yaudah ini warna krem aja ya. Guys kita tetapin ini warnanya warna krem ya. Itu emang warna krem ya. Bukan putih gading? Coba ya. Nih. Krem. Salah dong maaf tadi. Ya emang. Yaudah guys gak apa-apa ya. Dibenarin sama nanya. Jadi ini warna krem ya. Ini huruf L. Huruf L krem ya. L-nya ngadepnya ke luar kiri ya. Terus sama huruf L juga krem. Sebelah kanan. Oke lekatinnya nih PR juga. Iya guys. Aku lagi wain slime misalnya. Oh gitu. Lanjut. Lanjut ya atasnya L ada L. Nah gitu ya. L-L. L krem. Sama juga ya kanan kiri ya guys. Oke. Gitu ya penampakannya ya. Lanjut lagi di atasnya L ini ada persegi coklat. Sebelah kanan. Persegi coklat sebelah kiri. Oke. Di atasnya persegi ada huruf T coklat kebalik. Gini. Di tengah-tengah belakang ada totor 8. Lanjut lagi ada huruf T kebalik sebelah kanan. Alright. Part 11. Jadi kita ke part 12. Di sini kita pasangnya. Semoga mana bisa ya. Di sini ada P merah nyamping ya. P nyamping merah. Ditaruhnya di sebelah. Tunggu. Mana coba dulu ya. Mana prediksi dulu nih. Di mana tempatnya nih. Sebelah sini ya. Guys. Nih. Gitu ya. T nyamping merah. Sampingnya ada totor 8 merah. Ini dia sejajar sama T nyampingnya ya. Totor 8 merah. Sampingnya lagi ada totor 8 merah. Gitu ya. Lalu di atas T nyamping ini ada totor 8 merah juga. Sebelah sini. Di atasnya totor 8 ada T nyamping. Nah. Merah. Di paling belakang atau di atasnya ini ada. Oke. Semoga mana nggak liar ya nih. Iya. Tapi harus salah guys. Tapi salah nih kayaknya mana ya. Soalnya di sini harusnya dia di sini. Sebelah sini. Oke. Berarti mana ya salah. Kita buka lagi guys. Kita buka lagi guys. Ternyata salah guys. Berarti T nyampingnya itu dia di sebelah. T nyampingnya itu dia di sebelah sini. Terus ini ya guys. Tadi kan mana taruhnya di sebelah sini ya. Mana itu taruhnya di sini. Oke. Salah. Jadi dia harus naikkan lagi nih ke depan. Gini. Gini ya. Oke. Kelihatan ya. Saya jajarin. Totor 8 merahnya. Di sini totor 8 merahnya. Rekatkan. Di atasnya ada T nyamping merah. Oke. Nah. Ini baru bener nih. Di sini di belakang. Atau atasnya ada totor 2 merah. Kiri kanan. Lalu di bagian sebelah kanannya ada T nyamping merah. Gini. Oke. Lalu ada totor 8 merah. Kemudian huruf T nya itu di sebelah sini juga. T nyampingnya. Oke. Aman. Part 12. Kita ke part 13. Gak apa-apa ya. Saingan sama kamar sebelah nih. Suaranya. Di sini ada persegi warna putih. Dan dia itu ditaruhnya di sebelah sini ya guys. Tengah-tengah. Nah. Gitu ya. Lalu di sampingnya. Agak ke depan. Di sini sejajat. Tapi ada totor 2 merah. Sebelah kanan. Sebelah kiri juga sama. Totor 2 merah. Oke. Gak mau ngerekat. Rekatin dulu. Nah. Gitu ya. Lanjut. Di atasnya total 2 merah. Ada total 6 merah. Kanan. Kiri. Oke. Lalu ada T nyamping merah. Sebelah kanan. T nyamping merah sebelah kiri. Oke. Lanjut. Di atasnya T nyamping ini ada huruf L merah. Sebelah kiri. Lalu L merah sebelah kanan. Di belakangnya ada total 12. Atau bagian atasnya. Total 12. Oke. Jadi. Sekarang kita ke part 14. Oke. Di part 14 ini. Total persegi warna putih. Ini di tebelin ya. Tebelin ya guys. Oke. Lanjut ada L merah kebalik. Di sebelah kanan. Lalu L merah kebalik. Sebelah kiri. Dekatin. Di atasnya L kebalik itu ada total 2 merah. Sebelah kanan total 2 merah. Sebelah kiri. Oke. Terus di atasnya lagi. Sebelah kanan ada T nyamping merah. T nyamping kiri. Oke. Di tengah-tengah. Di sini. Total 12 merah. Alright. Part 14 selesai. Kita ke part 15. Ini tinggal nutupin kepalanya ya guys. Nah. Di sini ada T nyamping. T nyampingnya itu sejajar di sebelah sini ya. Ini kan di persegi yang putih. T nyampingnya. T nyampingnya sebelah kiri. Sini ya. Terus ditutup ya. T nyamping merah sebelah kanan. Ini udah merah semua ya guys. Nah gitu ya. Oke. Aman. Lanjut. Di bagian atasnya ini ada total 2 merah. Di sebelah sini. Lalu sebelah kiri. Total 2 merah sebelah kiri. Oke. Kemudian. Semoga mana yang gak salah nih guys. Kemudian di sini ada total 12. Oke. Ketutup. Lanjut. Di sebelah sini. Di part 15 ini. Ini kan ada bagian atasnya ya. Ini karena total 2 merahnya ini. Mana yang gak ketemu nih komponennya. Jadi mana yang pake ini aja. Topi ini. Warna coklat. Kita tutup di bagian sebelah sini. Ini kan ada T nyamping nih. Di tengah-tengahnya ya. Harusnya total 2 merah. Tapi karena gak ada. Mana yang tutup pake ini aja. Di atasnya. Nah gitu. Gitu ya guys. Jadi seolah-olah kayak pake topi gak sih. Cuma ini karena gak ada ininya aja nih. Komponennya nih. Oke. Kita akan rekatin. Ini udah jadi kan. Gimana? Aku misalkan banget yang bagian ini deh. Kita akan rekatin. Boleh tolong. Rekatin nih bagian ini. Direkatinnya di sebelah. Sini nih. Sebelah sini. Sebelah sini ya. Rekatin ya. Ke total 2 yang panjang ini. Oke. Gimana? Gimana guys? Oh my god. Tada. Guys. Udah sama belum? Bedanya cuma yang disini aja ya. Karena mana yang gak ada total 2. Merahnya nih. Komponennya gak ketemu. Jadi disini mana yang pake yang topi aja. Jadi guys. Gimana? Kalian cek ya guys. Disini. Apakah sudah merekat semua. Kayak biasa di cek. Tuh. Dilihat ya. Kalau misalnya belum merekat. Direkatin. Gitu kan. Jadi deh. Akhirnya. Jadi juga. Si Mario Bros. Kalian udah pernah nonton belum? Udah pada nonton belum Mario Bros-nya? Aku sudah. Nah ya udah. Udah jadi guys. Awas kelewatan. Iya. Ini kelewatan tanggalnya. Nah ya udah lewat emang. Kalian semangat ya bikin Mario Bros-nya. Oke. Jangan lupa apa Nay? Subscribe. 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 Comment. Dan. Like. Dan. Share. Semprong. Family. Thank you guys. Bye. Bye. Bye.